Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel. Buat kalian yang suka masak, atau yang baru belajar masak, atau yang cuma suka lihat makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Milk, bath, cakes. Siapa yang sudah familiar dengan namanya, karena aku bener-bener excited banget mau share video ini ke kalian. Video ini sebenernya aku shoot ini sebelum hari uploadnya udah lumayan lama, makanya aku sebenernya udah gak sabar kayak ayo dong di upload biar kalian tau resep milk, bath, cake terenak. Kenapa aku bilang terenak, karena ini simple. Aku tau banget kalian sukanya resep-resep yang gampang dan simple, makanya aku ciptain resep ini. Dan cake-nya, just for your information, cake-nya cuma memakai 3 bahan saja, dan tanpa oven dan bahkan apa ya, pembuatannya tuh kayaknya gak lebih dari 15 menit, beneran segampang itu. Dan ini bisa banget buat jualan. Karena kan jualan biasanya kita perlu yang cepat dan simple, dan yang harganya low budget. Jadi ini bisa banget buat jualan. Dan aku juga bikin resep susunya yang buat kita siram ke cake-nya tuh beneran enak banget. Udah pokoknya deh, kalian wajib banget coba dan tag aku. Dan ada bonus nih, aku kasih sedikit flavor yang unik, yaitu adalah Fruit Loops. Karena kebetulan Fruit Loops adalah salah satu sereal kesukaan aku. Jadi kalau kalian gak suka Fruit Loops, it's okay. Kalian bisa ganti dengan sereal yang kalian suka. Tapi menurut aku Fruit Loops tuh punya different, apa ya, type of flavor di setiap gigitan. Karena dia rasa buah-buahan. Jadi kalian make sure, kalian harus cobain banget resep ini. Sekarang dibanding kayak, Kak, jangan ngomong terus gitu kan. Cepetan. Langsung aja kita lihat step by step-nya. Ini dia semua bahan-bahan yang kita butuhkan. Bahan untuk kue, dan ini bahan untuk campuran susunya. Yuk kita bikin kuenya terlebih dahulu. Kita hanya membutuhkan tiga bahan saja. Pertama, masukkan lima butir telur ayam, dan lanjutkan dengan gula pasir. Agar lebih rata, pertama gunakan whisker terlebih dahulu. Lalu lanjutkan dengan mixer, sampai adonannya mengembang jauh. Sudah lihat di videoku ya. Tunggu sampai mengembang seperti ini. Setelah adonan mengembang sempurna, masukkan tepung terigu. Jangan lupa diayak dulu. Ini sekarang kita menggunakan teknik folding. Jadi kalian aduknya jangan cepat-cepat, tapi kalian putar, kalian fold sampai adonannya mengental, dan merata. Aku menggunakan minyak di sekitar loyang, dan aku berikan kertas roti di bagian bawahnya. Masukkan adonan, sampai adonannya menutupi semua permukaan loyang. Adonannya kental dan sangat wangi. Siapkan kukusan dan masukkan adonan ke dalam kukusan. Kukus kurang lebih 15 sampai 25 menit. Jadi kalian cek saja ya. Sekarang siapkan mangkuk yang berisi es batu, lalu masukkan whipped cream. Kalian mix whipped creamnya menggunakan mixer. Setelah mulai mengeras, kalian bisa masukkan gula pasir, gula pasirnya sesuai selera. Di sini aku menggunakan 2 sendok makan gula pasir. Setelah whipped cream mengental, kalian bisa mengangkat mangkuk dari air esnya. Sudah selesai nih kuenya. Kalian angkat dari kukusan. Kalian bisa angkat juga parchment paper-nya. Bagus banget ya. Kuenya lembut, dan juga mengembang. Wajib banget kalian coba resep ini. Karena kita akan membuat kue berlayer, aku potong bagian tengahnya menjadi 2 bagian, dan aku potong lagi sesuai dengan ukuran loyangnya. Lalu untuk campuran susunya, masukkan creamer, aduk dengan air hangat, lalu campurkan fresh milk atau susu segarnya, dan terakhir susu kental manis. Gampang ya. Nah, whipped cream yang tadi sudah kita buat, kalian campurkan dengan fruit loops yang sudah dihancurkan. Banyak sedikitnya sesuai selera kalian, nanti kalian bisa icip-icip selama mengaduk whipped cream. Sekarang saatnya kita mentata, pertama taruh adonan cake, dan kalian bolongin di setiap bagiannya. Jadi aku bolongin hampir di semua sisi. Agar apa? Agar susunya benar-benar menyerap sampai ke seluruh permukaan kue. Lalu kita siram susunya. Setelah susu, sekarang saatnya melayar dengan whipped cream yang sudah kita campur dengan fruit loops. Hmm, rasanya sudah kelihatan enak banget ya ini. Setelah layer whipped cream fruit loops sudah merata, kalian bisa tampurkan keju cheddar di atasnya. Lalu kasih cake-nya lagi, dan kalian bolongin lagi. Jadi, susunya benar-benar menyerap dari lapisan atas sampai paling bawah. siram lagi dengan susu. Taruh kembali whipped cream fruit loops-nya. hias deh dengan keju. Dan fruit loops lagi di atasnya. Selesai. Gampang banget ya. Kalian wajib banget mencoba resep ini. Cocok untuk berbuka, untuk jualan, ataupun untuk makan-makan santai. Nanti sisa susu bisa kalian simpan, dan kalian tuangkan lagi di atas kulihnya. Selamat mencoba. Nah, kalian tadi udah lihat step by step-nya. Karena aku bilang juga apa, gampang banget. Sekarang mari kita cobain. Kemarin tuh sempat beli toples gitu, ada di e-commerce gitu. Nah, jadi aku sajiinnya di tempat kayak gini. Dan menurut aku emang lebih pas, ditaruhnya di toples-toples kecil. Jadi, kalian bisa simpan di kulkas. Nanti ini aja waktu itu, aku kemarin sempat bikin, dan aku simpan tuh kayak 4 harian di kulkasnya. Itu masih fresh dan enak banget. Jadi, ini awet. Tenang aja. Cake-nya tuh benar-benar kayak banyak banget susunya gitu. Nih, lihat nggak? Kita cobain ya. Hmm. Enak banget. Jadi, kan ini cake-nya tuh sponge gitu kan. Kayak ada banyak rongga-rongganya. Jadi, pas kita siram susu, itu tuh beberapa susunya ngeresep ke semua permukaan cake-nya. Dan kita kasih fruit. Terus, jadi kayak makan sereal. Tapi ada cake-nya gitu. Enak banget ya pokoknya. Kan wajibat coba. Dan ini kayak kalau buat jualan, fix banget laku sih. Kalian bisa ide-in sendiri. Bisa diganti fruit, bisa pakai coklat. Dan disini aku harus ngasih tambahin keju biar ada rasa gurinya. Hmm. Susunya banyak banget enak. Susu semua. Ini, segini tuh gede banget sih. Menurut aku ini gak bisa dimakan sekali. Bisa buat kayak dua kali makan. Jadi, super worth it. Tuh, kalian lihat nggak sih? Aku nggak tahu, kalian bisa lihat nggak sih kalau di depan kamera. Tapi itu bener-bener kayak susunya enak banget. Karena ini kan bukan susu doang, ada campurannya kan tadi. Gen. enak banget beneran. Dan dia nggak terlalu manis banget gitu. Jadi, nggak enak dimakannya. Segera, apa ya udah dimasukin ke kukas. Masukin ke kukas dulu udah habis dibikin. Selamat mencoba. Nah, udah selesai. Buat kalian yang udah sempet bikin milk butt cake kalau aku, jangan lupa untuk tag dan mention aku di other social account aku. Ada Instagram aku. Dan yang udah nonton sekarang, ayo like dan subscribe to this channel. Ada tulisan subscribe. Kalian klik aja. Biar apa, biar channel ini semangat terus upload resep-resep yang super enak, super simple. Pokoknya buat kalian yang special-special. Cepetan aku tumbuhin. Thank you so much. I'll see you on my next one. Bye-bye. Eh, jangan kemana-mana dulu. Aku sekarang mau ngomongin kalau aku akan ada di giveaway di setiap video aku. Apakah ini giveaway-nya? Ini official merchandise dari Kukimu Itachi yaitu adalah satu buah apron buat subscriber aku. Apronnya seperti aku pakai ini adalah nomornya lucu banget. Pasti kalian suka. Caranya gimana? Gampang banget ya. Pertama, kalian cukup subscribe ke channel ini. Kedua, tinggal follow Instagram aku dan yang ketiga komen di bawah. Harap sih kalian mau menangin arturan ini. Pembedaan akan diumumungkan di video berikutnya. Jadi, kalau kalian ikutan di video, nanti pemenangnya akan diumumkan di video berikutnya. Jangan pembahas kan? Stay tuned for watching. See you.